hai oke guys jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya ada ular di dalam betul selamat menonton oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya guys di channelnya bang muslim semoga sudikiranya para pemirsa dan sobat-sobat sekalian untuk langsung saja klik tombol subscribe agar channel kami bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih berkembang lagi dan satu subscribe merupakan 1 juta semangat dari kami nah disini bisa kita lihat bang muslim akan share video Bagaimana kenapakan dari Kubota combine harvester ya nah kebetulan kemarin bang muslim yang berpanen dan bisa kita lihat spesifikasinya ya Nah ini dimensinya tiga ton ya guys harganya bisa dilihat ya 400 juta ya kontannya Oke mesin Kubota ini adalah mesin yang cukup handal ya guys bisa dilihat ini di segala medan apalagi yang sudah dilengkapi dengan mesin turbonya ya Nah ini mesin mesin turbonya nih fungsinya di sini nih guys bisa dilihat nih Nah ditanjakan yang sebenarnya cukup tinggi ya setengah meter sampai satu meter kalau eh dia naik turun dari mobil pengakutnya atau Toradu nya itu bagi menggunakan itu sangat hal yang sangat biasa ya guys karena dia kondisinya kondisi kosong naik ke mesin Toradu nya tapi karena ini membawa beban guys ya dia sangat tangguh ditanjakan ini membawa beban yang beratnya sekitar satu ton ditambah dengan ke beban orang yang bekerja juga disitu ada empat ya ada empat orang yang naik disitu berarti 201 ton 200 kilo berarti bobotnya 4 ton itu masih sanggup menanjak dengan ketinggian set saat 0,5 setengah meter sampai satu meter Oke bisa dilihat Oke ini padi yang dipanen adalah padi bongsun ya guys padi dengan varietasnya adalah varietas ringgondani yang kemarin sudah kita share semua ya Nah ini lihat bisa dilihat ini ya karena bebannya cukup yang berat ini pematangnya yang tingginya setengah meter ini pada ludes hancur ya guys banyak yang hancur karena nah ini bisa dilihat ini bannya ini karena banyak sangat emang ini lebih membetul ya ban rantai yang bisa dilihat ini kondisi bannya ban rantai ya dan sangat tangguh ya Nah jadi supaya tidak terbalik nah ini maka eh moncongnya itu menahan di tanah seperti beko ya guys mungkin kalau yang pernah lihat beko maka eh itunya bisa dipakai ya lengannya itu bisa dipakai untuk menahan Oke kita lihat mesin kubota ini ini keluaran tahun 2015 keatas ya guys DC 60 70 dan DC 80 Oke mungkin bagi yang ingin berniat membeli ya mungkin bisa tertarik ya dengan video ini mesinnya cukup tangguh tapi supirnya ini juga sangat rapi ya dan tidak terlalu terbirit-birit tidak terlalu tergesa-gesa santai saja membawanya dan sangat tangguh sekali mesinnya bisa dilihat ini lengan moncongnya ya mesin depannya atau repernya ya sedangkan memotong perontoknya itu disebut dengan treaser pemotongnya itu adalah repernya ini bisa dilihat nih bebannya itu yang dikarunggoninya itu bisa muat 10 sampai 12 sedangkan yang di atasnya itu yang di eh di lumbungnya itu ya yang di atas itu penampungnya itu ada sekitar eh 3 sampai 5 bisa tiga ya bisa tiga karung berarti 12 tambah 3 15 karung kalau satu karungnya 500 eh 50 kilo berarti 5 dikali 15 sekitar 750 kilo Oke bisa dilihat ya ini kondisi kondisi diturunan ya tadi ya ini kita lihat nih kondisi diturunan karena kalau ditanjakan itu lebih susah ya guys kalau diturunan dia bisa ditahan dengan moncongnya supaya tidak ambruk atau tidak yungsep ke depannya nah supaya tidak terjerumus dia menahan dengan tangan tangannya itu loncong depannya atau repernya ya Oke harganya sekitar 300-400 juta itu kalau beli di OLX Bukalapak atau Tokopedia Oke langsung saja bagi yang mau pesan bisa langsung semuanya ini ya hanya sedikit mengembar gambaran proses pemanenan dan ini mesin kubota ini bandel di segala medan baik di darat yang kering maupun di lokasi berakhir Oke sekian saja sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh